Selamat siang viewer Sampai sekarang ini jalan di Pertigaan Berjenalan Utamanya jalan yang ke arah Candi Borobudur Masih disekat Tampak tiga petugas Baru saja Membetulkan Sekat yang tadinya dibuka oleh warga Karena untuk lalu lintas Jalan pintas warga Dan tampak sekarang sudah ditutup oleh petugas Dan petugas baru saja meninggalkan Jalan yang disekat ini Tanpa Sebuah kendaraan box Harus memutar Akibat diberlakukannya PPKM Sejak tanggal tiga Sampai tanggal dua puluh Jalan berjenalan Ke arah TWC Borobudur Disekat Ada empat titik jalan yang ditutup Yakni Di Jalan berjenalan ini Di pertigaan Kemudian Pasar Rakyat Borobudur Arah ke TWC Borobudur Juga Di perempatan dekat Mako Ramil Borobudur Dan Dari Arah Hujan Itu ditutup Ini supaya Kendaraan-kendaraan roda empat Khususnya yang dari Luar kota Tidak bisa memasuki Kawasan TWC Borobudur Ini antisipasi Penyebaran COVID-19 Dan Varian-varian baru COVID- Delta Yang Trendnya Semakin Meningkat Sebagaimana Yang kita Lansir Dari Beberapa Media Bahwa Di Kota-kota Seperti Di Semarang Di Kudus Di Separa Di Pati Di Rembang Di Plura Kudus Juga Di Jakarta Dan di Kota-kota Lain Jawa Dan Bali Itu Mengalami Peningkatan Trend COVID-19 Ini memang Darurat Dan Pemerintah Kabupaten Khususnya Mengamankan Mensterilkan Kawasan Di TWC Borobudur Dan Di tempat-tempat lain Tentunya Penyemprotan Penyemprotan Disinfektan Terus Berlangsung Mensterilisasi Lingkungan Memang Pandemi COVID-19 Ini menjadi Tanggung jawab Kita bersama Antara Pihak Pemerintah Pihak Kepolisian Juga TNI Dinas-Dinas Kesehatan PMI Bersinergi Untuk Menanggulangi Pandemi COVID-19 Serta Serta Varian Baru Yang Menyergu Kita tidak tahu PPKM ini Dari tanggal 3 Sampai Tanggal 20 Apakah Nantinya Akan Dilanjutkan Itu tergantung Situasinya Apakah Trend Dari Pandemi COVID-19 Itu Akan Meningkat Atau Menurun Kita tunggu Saja Nanti Yang Penting Masyarakat Taat Mengikuti Aturan Pemerintah Aturan Pemerintah Itu Tentunya Baik Untuk Melindungi Warga Masyarakat Luas Agar Tidak Terpapar Virus COVID-19 Tampak Ini Ada Ya Karena Ini Butuh Wah Saya tidak tahu Pasti Itu Nekat Sudah Jelas Jelas Disini Ditutup Tetapi Masih Melewati Jalan Disamping Penyekat Oke Saya pikir Merespon Dari PPKM Yang Diberlakukan Masyarakat Harus Sadar Diri Jadi Kesadaran Itu Harus Ditumbuhkan Tanpa Sebuah Kendaraan Sedan Harus Berputar Arah Juga Truk Yang Tidak Melintasi Jalan Ini Juga Harus Berputar Balik Mau Tidak Mau Harus Berputar Balik Tidak Mungkin Menerjang Sekat Yang Dipasang Oleh Sat Lantas Pores Magelang Saya Tidak Tahu Kendaraan Itu Tadi Masuk Dari Mana Juga Kendaraan Ini Yang Berplat AD Ini Masuk Dari Mana Apakah Ada Salah Satu Tiga Titik Di Dekat Pasar Rakyat Borobudur Atau Di Perempatan Dekat Koramil Markas Koramil Dan Dipujuan Salah Satunya Ada Yang Dibuka Saya Kurang Tahu Tampak Kendaraan Berplat AD Berputar Balik Dan Tampaknya Truk Ini Juga Akan Melewati Jalan Perjalan Ini Tetapi Harus Mengambil Arah Lain Di Sebelah Kanan Jalan Ya Ini Ada Beberapa Kendaraan Kecele Ini Sedan Berplat B Harus Berbalik Putar Arah Oke Itu Saja Liputan Di Pertigaan Berjalan Untuk Viewer Semua Untuk Poros Berbudur Channel Salam Dari Bah Gemblu Jangan Lupa Prokes 5M Tetap Dilaksanakan Secara Disiplin Terima Kasih Jangan Terima Rodz Mudk Sedan Portugan Terima kasih telah menonton!